Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera pada video pembelajaran Kali ini kita akan membahas mengenai Mata pelajaran IPA Biologi Materinya adalah interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya Pembahasan interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya Pada video pembelajaran kali ini Yang pertama kita akan membahas mengenai Rantai makanan Rantai makanan adalah Proses perpindahan energi makanan Dari sumber daya berupa tumbuhan Atau produsen Berpindah ke konsumen Nah, secara sederhana Kita dapat mengartikan rantai makanan adalah Peristiwa makan dan dimakannya Makhluk hidup Dari Mulai dari tumbuhan Ke konsumen tingkat 1 Konsumen tingkat 2 Ke konsumen tingkat 3 Nah, untuk contohnya Perhatikan Pembahasan berikut Baik-baik Pertama, produsen Padi Padi dimakan oleh konsumen tingkat 1 Konsumen tingkat 1 disini bisa termasuk ke dalam kelompok herbipora Ataupun omnipora Pada video pembelajaran ini Contoh disini adalah Jenis omnipora Hewan, pemakan, tumbuhan, dan Daging Nah, contohnya adalah Tikus Nah, sedangkan Di alam Ternyata yang lebih banyak itu Konsumen tingkat 1 itu Diisi oleh kelompok herbipora Tapi untuk pembahasan ini Kita bahas adalah Tikus Sebagai kelompok omnipora Pemakan segala Pertama, tingkatan awal Untuk rantai makanan Diingat Dimulai dari Tumbuhan Atau Di tumbuhan termasuk ke dalam Organisme Autotrop Organisme Adalah Organisme Autotrop Adalah Organisme Yang mampu Menghasilkan Atau mengubah Senyawa Anorganik Menjadi Senyawa organik Dari senyawa yang sederhana Menjadi senyawa yang kompleks Dengan bantuan cahaya matahari Melalui proses Potosintesis Ingat Rantai makanan yang awal itu Dimulai oleh Tumbuhan Sebagai produsen Kemudian Dimakan oleh Konsumen Selanjutnya Konsumen Tingkat 1 Akan dimakan oleh Konsumen Tingkat 2 Konsumen Tingkat 2 Itu Masuk Kedalam Kelompok Karni Pora Nah disini Contohnya adalah Ular Konsumen Tingkat 2 Akan dimakan Oleh Konsumen Tingkat 3 Yaitu Elang Nah Pada Gambar ini Rantai Makanan Ini Termasuk Kedalam Rantai Makanan Rumputan Karena Proses Makan Dimakannya Berhenti Pada Konsumen Tingkat 3 Dimulai Pertama Produsen Padi Dimakan oleh Konsumen Tingkat 1 Contohnya Adalah Tikus Dimakan Konsumen Tingkat 2 Adalah Ular Dimakan Oleh Konsumen Tingkat 3 Adalah Elang Nah Ini Ingat Rantai Makanan Ada Dua Jenis Ada Rantai Makanan Rumputan Dan Rantai Makanan Detritus Kalau Jika Rantai Makanan Rumputan Berhenti Sampai Pada Konsumen 3 3 Atau Konsumen 3 4 Nah Sedangkan Rantai Makanan Detritus Berakhir Pada Sejenis Dekomposer Atau Detripor Dimana Konsumen 3 3 Atau Konsumen 3 4 Mati Dan Bangkanya Itu Akan Dimakan Oleh Dekomposer Atau Diurekan Oleh Dekomposer Dan Akhirnya Menjadi Sumber Makanan Atau Energi Untuk Produsen Interaksi Antara Makhluk Hidup Dan Makhluk Hidup Yang Lain Yang Kita Bahas Yang Kedua Adalah Jaring Jaring Makanan Jaring Jaring Makanan Merupakan Gabungan Dua Atau Lebih Dari Rantai Makanan Perhatikan Gambar Berikut Yang Baik Kita Bahas Pada Gambar Ini Merupakan Jaring Jaring Makanan Tadi Pengertian Dari Jaring Jaring Makanan Adalah Kumpulan Dua Atau Lebih Rantai Makanan Oke Perhatikan Perhatikan Baik Gambar Pada Video Kali Ini Adalah Contoh Salah Satu Contoh Jaring Jaring Makanan Yang Terdiri Atas Beberapa Rantai Makanan Yang Pertama Ini Adalah Rantai Makanan Rantai Makanan Yang Jenis Pertama Rumputan Atau Tumbuhan Dimakan Oleh Kambing Kemudian Dimakan Oleh Singa Selanjutnya Ini Jaring Jaring Makanan Yang Keduanya Jaring Makanan Yang Terbentuk Dari Rantai Makanan Yang Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Delapan Nah Dari Delapan Rantai Makanan Ini Akan Terbentuk Sebuah Jaring Jaring Makanan Nah Ingat Ternyata Sudah Kita Ketahui Jaring Jaring Makanan Yang Ini Terdiri Dari Lapan Rantai Makanan Kayak Dulangi Lagi Jaring Jaring Makanan Adalah Kumpulan Dua Atau Lebih Rantai Makanan Pembahasan Interaksi Antara Makhluk Hidup Dalam Makhluk Hidup Lainnya Yang Ketiga Adalah Piramida Makanan Piramida Makanan Adalah Tingkatan Energi Perpindahan Energi Pada Makhluk Hidup Tingkatan Yang Paling Dasar Pada Piramida Makanan Atau Piramida Energi Harus Diisi Oleh Produsen Di Atasnya Ada Konsumen Yang Di Atas Konsumen Satu Di Atas Konsumen Dua Ada Konsumen Tiga Terkadang Di Alam Ternyata Konsumen Tingkat Tiga Terdiri Atas Dua Spesies Atau Terdiri Atas Dua Makhluk Hidup Jadi Cabang Puncaknya Seperti Ada Dua Kepala Piramida Makanan Itu Dikompokkan Menjadi Tiga Jenis Ada Piramida Energi Piramida Biomasa Dan Piramida Populasi Yang Dimaksud Piramida Energi Adalah Proses Perpindahan Energi Atau Nutrisi Dari Makhluk Hidup Dimulai Dari Produsen Ke Konsumen Tiga Satu Konsumen Tiga Tiga Dan Konsumen Tiga Tiga Dimana Besarnya Energi Yang Diproleh Harus Lebih Besar Di Tingkat Dasar Dipada Bagian Produsen Nah Yang Kedua Jenis Piramida Makanan Yang Kedua Piramida Biomasa Piramida Biomasa Berhubungan Dengan Masa Tubuh Makhluk Hidup Ukuran Masa Tubuh Makhluk Hidup Nah Biasanya Piramida Biomasa Itu Bentuknya Itu Terbalik Bentuknya Itu Terbalik Bagian Lunci Ada Di Bawah Jadi Seolah Produsen Itu Ukurannya Lebih Kecil Sedangkan Konsumen Tingkat Tiga Di Atas Semoga Pada Pembahasan Mengenai Interaksi Antara Makhluk Hidup Ini Kalian Bisa Memahami Dengan Baik Nah Untuk Mencoba Dan Melatih Keterampilan Kalian Menyimak Video Ini Ayo Kita Kerjakan Mat Tugas Berikut Ini Tugasnya Perhatikan Jaring-jaring Makanan Berikut Nah Yang Kalian Harus Tentukan Adalah Ada Berapa Banyak Rantai Makanan Pada Jaring Makanan Tersebut Yang Di Samping Yang Kedua Jika Ular Dibas Apa Yang Terjadi Pada Karakal Dan Belalang Karakal Itu Sejenis Kucing Liar Jawab Pertanyaannya Baik Altyazı Partners Konfl cần Sart skelet Diah K bloom Sari Sari Terima kasih. 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 Terima kasih.